Halo teman-teman, ketemu lagi seperti biasa dengan saya Denina Dalung Oke, kembali lagi mereview reel Kali ini saya ada Okuma Convector Baik, jadi Okuma Convector ini kemarin sempat saya coba Jadi sebelum saya review bongkar Kemarin saya coba pakai mancing teknik ngotrek Pakai bulu-bulu, kemudian pakai dasaran ringan Dan kesan yang saya rasakan Ataupun pengalaman yang bisa saya dapat dari Okuma Convector ini Ini benar ringan sekali, terutama pada saat retrieve Jadi terasa tidak ada beban sama sekali Terlebih lagi saya kemarin pakai rod jabrik Rod jabrik yang untuk ultralight jigging Jadi tinggal tunggu saja ikannya makan Langsung kita gulung saja sudah Dan sangat nyaman sekali Oke, jadi Okuma Convector ini seperti ini Sekilas memang ini BC konsep Oke, jadi ini ada model BC dia Dari Okuma Convector Cuman Khusus yang untuk seri ini Okuma Convector Ini ada kodonya Ada CV354DLX Seperti itu Nah ini saya kasih tau deh boxnya Nah ada kodonya seperti ini dia Nah jadi Okuma Convector CV354DLX ini Dia terdapat Dept counternya Ataupun pengukur daripada kedalaman Jadi kalau Talinya keluar Oke Jadi kita posisi free Kita reset dulu Biasanya kita reset dulu Reset Nanti dia nol semua Kemudian Free Ketika tali keluar Nah kebetulan ini ada talinya Ini saya pasang tali kemarin Karena dia pakai mancing kan Nah ketika tali keluar Maka Penghitung Kedalaman Atau yang disebut dengan Dept counter ini Dia langsung menghitung Jadi kita enak Kita nggak 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 selalu Fokus di warna PE-nya Biasanya kalau tidak ada Penghitung kedalaman Kita mengukur kedalaman itu Menggunakan warna PE Karena per satu warna PE Biasanya itu 10 meter Atau ada yang Per meternya Ada tanda titik-titiknya Seperti itu Oke Kemudian fitur lainnya Yang ada di Okuma Convector ini Ada model quick dropnya dia Nah yang dimaksud quick drop Jadi tambarnya ini Ada settingan on offnya Ketika ini Tombolnya di posisi off Dia akan seperti BC ataupun overhead Normal pada umumnya Jadi Ketika dia posisi Free Kita Posisi Offnya Itu Menggunakan handle Seperti ini Jadi samalah Seperti BC-BC yang lain Mungkin Sobat Mancing Mania Yang sudah sering pakai BC Pakai overhead Sudah paham Bahwa di Model star drag Entah itu BC Ataupun overhead Bisa menggunakan handle Untuk menutup Posisi free Tambarnya Ataupun Kalau di star drag Biasanya ada Tuasnya Seperti itu Nah Kemudian Yang dimasuk quick drop Jadi ini bisa kita Setting di on Nah ketika Setting di on Ini dia otomatis Bisa naik sendiri Jadi kita tidak Lagi menggunakan handle Untuk Menutup Pada saat Tambarnya ini Dalam posisi free Jadi ketika kita Nurunin senar Tak Dia sudah langsung Keluar sendiri Nanti kita tinggal Lepas saja Dia akan Menutup dengan Sendirinya Seperti itu Sini ada fitur Tambahan Oke Dan secara Keseluruhan Ini saya sangat puas Sekali Dari sisi harga Juga Ini di harga Sembilan Berapa kemarin Kalau tidak salah 960an Info dari Starfishingnya Oke Jadi kalau mau beli Hubungi saja Starfishingnya Nanti di kolom Deskripsi Akan saya taruh Kontakt person Untuk beli real Okuma Karena Starfishing Biasanya memang Selalu mengirimkan Produk-produk Okuma Ke saya Nah seperti itu Oke Langsung saja Kita lanjut lagi Setelah penjelasan Di awal Kalau untuk Bagian dalam Saya rasanya Memang Bisi Bisi dalam artian Konsep Gininya Konsep Bad casting Karena Dari bentuknya Saya sudah Seperti ini Gak mungkin Gininya Sistem mesinnya Seperti Apa Maghuru Deep Egg Misalnya Atau Seperti Oshya Jigar Gak mungkin Pasti Sama Seperti Bisi Kebanyakan Seperti itu Nah ini Bukanya ke arah kanan Dia akan handle kiri Nah ini Star-nya Star drag-nya Bahan Grafit Kemudian Kalau Bisi Biasanya Bisa dibuka Ini dibuka dulu Sorry Lupa Saya Jadi Ini Seperti EJ King Dorado Punya Untung saja Gak saya Paksa-paksa Tadi Nah ini Dibuka dulu Setelah ini Dibuka Baru kita Bisa Nah Seperti ini Dia Tara Seperti ini Jadi ini dia Dept counternya Dept counternya Terhubung Dengan Gear Plastik Seperti ini Jadi Gear plastik Ini Dia Menghitung Berapa Berapa Banyak Putaran Spoolnya Jadi Mungkin Sudah Diset Dari Pabriknya Karena Biasanya Memang Sudah Ada Hitung Hitungannya Dia Berapa Kali Putaran Spool Dikonversi Dengan Gear Plastiknya Ini 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 Sehingga Ada Hubungan Dengan Angka Angka Yang Ada Disini Kayaknya Gitu Aja Si Oke Saya Tidak Akan Bongkar Ini Saya Tomben Soalnya Bongkar Dept counter Seperti ini Kalau Lihat Reel Yang ada Dept counternya Banyak Biasanya Di Reel Reel Shimano Yang Jadul Jadul Itu Biasanya Memang Ada Penghitung Kedalamannya Seperti Ini Tapi Sistem Kerjanya Kurang Lebih Seperti Inilah Dia Ada Gear Penghitung Manual Dari Seberapa Banyak Putaran Ini Spoolnya Yang Dilihat Dari Tambahan Gear Disini Ini Ini dia Oke Kemudian Ini Ossiliating Gearnya Plastik Mungkin Kalau Okuma Yang Gear Besar Di Bagian Sini Memang Rata Plastik Karena Fungsinya Hanya Untuk Ini Mengatur Level Wind Ataupun Line Kontrolnya Jadi Untuk Supaya Dia Rata Jadi Ini Dia Tidak 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 Beban Ekstrim Sehingga Gear Plastik Saja Sudah Cukup Selama Ininya Masih Lancar Dia Masih Ada Grisnya Masih Berputar Dengan Baik Nggak Akan Saya Rasa Ini Bisa Rusak Tapi Kalau Beda Lagi Ceritanya Ini Macet Misalnya Macet Dia Nggak Bisa Berputar Ada Bering Biasanya Kanan Kiri Disini Dipaksa Nah Biasanya Gear Ininya Yang Kalah Apalagi Plastik Lawanya Kuningan Seperti Ini Oke Itu Sekilas Untuk Ocilia Tinggir Dimana Bisi Kebanyakan Ya Memang Plastik Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Langsung Masuk Ke Bagian Bodi Dan Bau Tersembunyi Di Balik Spoolnya Ini Juga Ini Konsepnya Blade Case Punya Kalau Teman Teman Semua Sering Bongkar Bisi Pasti Ada Bau Tersembunyi Disini Dan Jika Kita Buka Disini Belum Bisa Kita Tarik Side Plate Framena Biasanya Memang Ada Baut Disini Jangan Sampai Dipaksa Seperti Itu Oke Saya Lanjutkan Ini Buka Frame Begini Aja Frame Side Plate Buka Hanya Dibuka Dulu Oke Ada Ring Ring Disini Standar Untuk Real Model Star Drag Biasanya Ring Memang Ada Banyak Karena Ada Ring Dan Ada Ini Sebagai Pengatur Posisi Tension Seperti Itu Oke Baunya Sudah Kebuka Semua Dan Ini Pastinya Bisa Dibuka Seperti Ini Kurang Lebih Ya Seperti Ini Dan Benar Dugaan Saya Memang Konsepnya Konsep BC Punya BC Ataupun Bite Case Nah Ini Dia Pengatur Gini Pengatur On Off Untuk Tambarnya Jadi Terhubung Dengan Tuas Kecil Ini Tuasnya Plastik Apa Apa Kalau Plastik Dia Jelek Pastinya Oh Ya Ini Metal Ya Oke Metal Jadi Tentu Saja Kuat Karena Dia Akan Mengatur Dia Cetek 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 Seperti Itu Kalau Plastik Ya Mungkin Bakal Cepat Kalah Oke Kemudian Konsep Gearnya Gear Auxiliating Gear Kemudian Pinion Saya rasa Standar BC Punya Rata-rata Memang Semuanya Seperti Ini Ada Peer Tension Kemudian Slider Slider Plastik Kemudian Ini Gearnya Juga Standar Sudah Kuningan Kalau Sobat Mancing Mania Sering Buka BC Rata-rata Gearnya Yang Seperti Ini Kita Cek Untuk Dragwasser Juga Sudah Menggunakan Carbon Text Disini Oke Ini Ada Berapa Lapis Ada Beberapa Lapis Ada Tiga Lapis Oke Jadi Ini Memang Dibuat Ataupun Diciptakan Untuk Istilahnya Beban Yang Lebih Berat Daripada Real BC Pada Umumnya Seperti Itu Jadi Kalau Mau Light Jigging Atau Micro Jigging Dan Ultra Light Jigging Okuma Convector Ini Bisa Dibilang Recommend Seperti Itu Terlebih Lagi Dengan Harga 900 Ribuan Saya Rasa Ini Masuk Kemudian Untuk Frame Body Ini Full Graphite 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 Kemudian Ini Sama Full Graphite Semua Graphite Terlihat Seperti Graphite Oke Coba Kita Cek Di box Di Disini Ada Biasanya 3 Bearing Saja Dan Ini Rasionya Kecil Maksud Saya Kecil Dalam Artian Dimana Kebanyakan Real Bisik Rasionya Besar Besar Itu 6 Bahkan 7 Seperti Ini Dia 5,4 Makanya Kemarin Pas Saya Mancing Ini Terasa Ringan Sekali Dia Oke Jadi Lumayan Keren Sangat Sangat Memuaskan Meskipun Saya Awam Di Real Model Seperti Ini Jadi Setelah Merasakannya Terutama Dipakai Mancing Ikan Kecil Kecil Yang Ukurannya Segini Segini Seginilah Paling Besar Itu Nyaman Sekali Jadi Kita Tidak Merasa Keberatan Itu Terasa Gulungnya Itu Ringan Sekali Oke Jadi Speknya Ini Aja 3 Bearing Saja Udah Cukup Daripada Ngaku Belasan Bearing Tapi Ujungnya Cuman 5 Bearing Kan Enggak Enggak Enak Juga Sekelas Abrain Besar Seperti Okuma Seperti Itu Oke Ini Kapasitasnya Ini Apa Ini 12 LB 300 Sedangkan Ini PE1 PE1 Masih Ada Space Sebanyak Ini Padahal Ini PE1 Samson Isinya 300 Mungkin Kalau Ini PE2 Setengah Mungkin Baru Lebih Cocok Dengan Road Yang Menyesuaikan Juga Dengan Target Yang Menyesuaikan Mungkin Untuk Light Jigging Dan Lain Sebagainya Dan Untuk Ini Maksimum Drax Maksimum Drax Lumayan Besar Ini 10 Kilo Jadi Kalau Ya Sekedar Bluefin Mungkin Bluefin Travelly Yang Beratnya 5 Kilo Itu Saya Rasa Masih Oke Jadi Tinggal Diimbangi Saja Dengan Kemampuan Daripada Pemancing Itu Sendiri Oke Mantap Sekali Baik Jadi Demikian Tadi Review Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Okuma Convector Ini Kesimpulannya Beli Dulu Baru Bisa Merasakan Seperti Itu Kalau Saya Sudah Merasakannya Sudah Nyobanya Sudah Kemudian Bongkarnya Sudah Baik Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Panduan Anda Minimal Bisa Lihat dulu Dalamnya Bagaimana Konsepnya Bagaimana Kemudian Sistem Kerjanya Bagaimana Sehingga Nanti Anda Tidak Akan Kecewa Lagi Ketika Membeli Barang Ini Khususnya Okuma Convector Baik Saya Adinina Dalung Sekian Dan Terima Kasih Dua Jempol Untuk Anda Semua Mancing Mania Mantap Terima